In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Saudarku kemuslimin rahmatu Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan tentu kita semua berpuasa dan mengharapkan kebaikan yang besar, pahala yang besar dari puasa kita Maka kita pun berusaha untuk puasa sebaik-baiknya agar puasa kita tidak rusak dan tidak batal Namun terkadang kita hanya fokus dalam bagaimana agar puasa kita tidak batal Kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, besi makan, dan minum berhubungan Dan semisalnya, namun banyak dari kita yang lalai dari sesuatu yang sangat penting pula Yaitu hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa Puasa sah, namun pahala puasanya hilang Ini yang perlu kita perhatikan Maka oleh karena itu, perlu kita untuk tahu perkara-perkara tersebut untuk kita bisa menyelamatkan puasa kita Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita Tentang orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya Rasulullah SAW Ada orang-orang berpuasa, namun yang ia dapatkan dari puasanya hanyalah rasa lapar dan rasa haus Hanya capek dan haus yang ia dapatkan Sementara berita gembira, balasan yang besar, pahala yang besar, yang agung bagi mereka yang berpuasa Tidak ia dapatkan Maka kita pun bertanya-tanya Apa yang menyebabkan itu semua? Kenapa bisa begitu? Maka perlu untuk kita mengetahui sebabnya Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang berpuasa Namun ternyata puasa tersebut hanya juga ber-efek pada lelah dan haus saja Rasulullah SAW Barang siapa yang tidak juga meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, membohongi orang, menyakiti orang Padahal dia berpuasa Apa kata Nabi kita SAW Ketahuilah sesungguhnya Allah SWT tidak butuh, tidak perlu terhadap perbuatannya yang meninggalkan makan dan minum Artinya Allah tidak membutuhkan puasa orang tersebut Dia berpuasa tetapi perbuatan buruknya jalan terus Dia berpuasa tetapi maksiatnya jalan terus Dia berpuasa tetapi menyakiti orang, mendustai orang, jalan terus Maka puasa-puasa tipe seperti ini, inilah puasa yang tidak dibutuhkan oleh Allah SWT Inilah puasa-puasa yang pahalanya akan hancur, akan hilang Kenapa? Karena orang tersebut hanya memandang puasa itu hanya tidak makan dan tidak minum Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Puasa itu bukanlah hanya menahan dari makan dan minum Tetapi menahan diri dari perbuatan-perbuatan rafas Perbuatan-perbuatan buruk juga Makanya karena itu kaum muslimin saudara ku yang rahmat Allah SWT Perlu untuk kita perhatikan perkara ini Bahwa puasa, pembatal puasa itu ada dua Ada pembatal puasa secara kewajiban Ada pembatal pahala puasa Bila kita tidak melanggar hal-hal yang membatalkan puasa Maka puasa kita sah Tetapi itu belum aman Sampai kita betul-betul menjauh dari perkara-perkara yang bisa Membatalkan pahala puasa Termasuk yaitu perkara-perkara yang mengkarat Yang mesti kita tinggalkan Semoga Allah SWT Menyembim kita semua Menjaga kita semua Untuk bisa beribadah Berpuasa dengan cara yang benar Cara yang baik Sesuai dengan apa yang diperintahkannya Dan dijauhkan kita Dari puasa orang-orang yang merugi Orang-orang yang hanya mendapatkan rasa haus dan lapar Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton